Terima kasih. 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 Di sini. Bener kan? Coba aja kita tanya. Kita turun aja dulu. Tanya. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat siang Ibu. Tunggu. Tunggu aja bisa kali ya? Coba ini. Di punci. Siapa ya? Ibu maaf. Aku mau nanya. Apa bener ini rumahnya Bu Enda? Bukan. Ini rumah majikan saya. Tapi kata temen saya, tadi Bu Enda dari sini. Iya memang dia sering kesini. Buat nganterin obat vitamin. Lati sering ya Bu ya? Bu Enda kesini. Kalau aku boleh tanya. Ibu inget nggak? Bu Enda kesini dianterin sama cowok atau? Soalnya aku nggak pernah lihat dia dianterin siapa-siapa. Terus gimana dong? Dia nggak ada yang bantel aja. Oh iya iya Bu. Maaf ya Bu ya. Makasih banyak ya Bu. Udah ngerepotin. Maaf ya Bu ya. Maaf ya Bu ya. Ya udah. Sekarang gini aja kita ke rumah mamahnya. Mas Yadi aja yuk, Mbak. Ya udah bener sih yuk. Kayak planning awal. Kita harus memertu aja. Yaudah yuk. Sekarang buat. Mumpung belum malam yuk. Ini Mbak rumahnya mamahnya Mas Yadi. Ayo Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum Nek. Assalamualaikum Nek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Nek. Nenek. Ya Rika ada apa? Saya mau jemput Mbak Ayuk. Oh Mbak Ayuk lagi ngapain? Mbak Ayuk lagi tidur. Lagi tidur tuh. Jangan diganggu ya. Kasian. Lah. Ini. Ada apa ya kamu bawa-bawa ginian sih? Nek. Maaf ya. Ada yang mau aku omongin sama Nenek. Sini yuk. Kita duduk dimana enaknya ya Nek. 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 Aku kesini selain mau jemput Bayu. Ada yang mau aku omongin Nek. Soal Mas Yadi. Iya maksudnya apa? Mas Yadi selama ini udah berbuat salah Nek. Berbuat salah apa? Udah nyakitin tata aku. Nyakitin gimana sih? Aku gak ngerti. Mas Yadi udah main dengan perempuan lain Nek. Apa? Main dengan perempuan lain? Kamu ini bohong ya ngomongin. Aku gak pernah bohong Nek. Aku jujur. Anak saya tuh tau. Dia bener. Kamu aja yang gak tau diri tuh. Kamu mana ganda ya Rika ya? Kan saya udah bilang. Kamu jangan suka ngomongin rumah taga orang. Aku gak pernah ikut campur Nek. Tapi Mas Yadi bener-bener udah keterlaluan. Kamu yang mohong. Mas Yadi kan udah bilang. Dia itu keluarganya harmonis. Kamu aja yang iri. Aku sayang sama kakak aku. Aku sayang sama Mas Yadi. Aku gak pernah mau ikut campur urusan mereka Nek. Sayang sayang. Kamu bilang sayang. Kamu itu udah seringkuh ya. Sama anak aku ya. Kamu suka ya. Ya kalau aku gak pernah Nek. Aku gak pernah punya niat buruk sama mereka. Apalagi sama Mas Yadi. Iya Mas Yadi sendiri yang bilang. Kalau kamu itu goda dia. Nek. Nek Nek. Kamu pergi-pergi. Nek. Tengok dulu Nek. Nek. Tengok dulu Nek. Tengok dulu Nek. Tengok istifat. Tengok ini nih siapa sih. Tengok ini bohongnya saya udah mau ditanyangi. Nek. Tengok lagi. Pergi, pergi, cepat, mati, mati, mati. Tuh, mbak, begitu, mbak. Mamanya Mas Yadi tuh seperti itu, mbak. Mas, semuanya tuh pada nyalain saya, saya bingung bagaimana ini. Ya, memang juga orang tua pasti kaget, kan udah gue bilang. Enggak, lebih baik saya mendingan ke kakak saya aja deh. Saya mau ngomong semuanya deh, saya beberin sama kakak saya, mas. Semuanya nyalain saya. Nggak ada yang percaya sama saya, mas. Sampai mamanya Mas Yadi aja tuh ngebelain anaknya, ya. Mbak, sabar-sabar. Mas Yadi, wajar kalau misalkan mamanya ngebelain anaknya, dong. Ya, tapi kan aku udah ngasih tau tadi kalau kelakuan anaknya itu kayak apa. Tapi mamanya tetep aja ngebela. Mbak. Harusnya kan mamanya tuh nasehatin anaknya biar bener. Ya, mbak. Terang dulu. Kita berpikir positif aja. Mungkin memang mamanya dari Yadi itu belum tahu. Mbak, mbak istighfar deh, mbak. Kita ngerti mbak tuh peduli sama kakak tapi nggak kayak gini. Nggak, udah aku mau ke kakakku aja, mbak. Ayo. Mbak, mbak. Mbak, mbak. Mbak, mbak. Mbak, mbak. Mbak. Mbak, mbak. Mbak, cakakun watch out ya.